Intro Nah, saya berharap sih semua desa nanti dengan program Selamat Gila ini IDM-nya jadi keren semua, tapi secara fakta juga keren Bisa seperti kolom rencana Nah, seperti apa bentuknya? Ini saya buka langsung Jadi, sistem ini yang digunakan di desa-desa dalam smart village Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahri Zaldarminto Membuka rapat koordinasi forum komunikasi Kepala Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten atau Kota se-Provinsi Lampung Bersama Dinas PMDT Provinsi Lampung dan Kabupaten atau Kota bertempat di Hotel Bukit Randu Senin 25 Januari 2021 Kadis Dukcapil Provinsi Lampung, Ahmad Saifullah dalam laporannya mengungkapkan bahwa Kegiatan ini merupakan bentuk sinergitas antara Dinas Dukcapil dan Dinas PMDT Dengan seluruh pemerintah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Lampung Rapat koordinasi ini membahas permanfaatan data kependudukan untuk implementasi program Smart Village Dengan peserta rapat sejumlah 40 orang dari Dinas Dukcapil dan 30 orang dari Dinas PMDT yang berasal dari Kabupaten atau Kota se-Provinsi Lampung Dari implementasi data kependudukan ini, diharapkan dapat mendukung program Smart Village Yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Lampung Akor ini sebenarnya apa sih yang kita sinkronkan dengan teman-teman di dalam Jadi ini dalam rangka pemobatan data kependudukan, dalam rangka mendukung program Smart Village Antara Dinas Dukcapil dengan Dinas PMDT ini harus sinkron karena Smart Village ini tidak lain Basiknya seperti Dinas Sampai Taril Pak Seda adalah data kependudukan Dalam satu program ini, apabila nanti data kependudukan yang tidak palit Maka ini akan berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan di dalam program Smart Village tersebut Karena dalam Smart Village ini ada jumlah penduduk, kemudian keberadaan penduduk Termasuk masyarakat yang memiliki dokumen pendudukan atau tidak Dan di sana juga saya lihat dari PMDT juga berkaitannya dengan sepertinya ada ojek online Nah pada waktu mendaftarkan kan harus menggunakan data kependudukan Kemudian ada bank desanya, kemudian ada kegiatan-kegiatan lain yang memperlukan aplikasi yang harus berdasarkan data kependudukan Nah inilah kita jalin sehingga antara provinsi dan kabupaten sinkron Sementara itu, Kepala Dinas PMDT Provinsi Lampung, Dr. Zaidirina MSI Menjelaskan bahwa program Smart Village merupakan perwujudan dari visi dan misi gubernur dan wakil gubernur Lampung Yang tertuang dalam visi Lampung berjaya, yaitu misi kedua dan kelima Diharapkan dari pelaksanaan program Smart Village ini nantinya akan terwujud desa cerdas berbasis digital Masyarakat cerdas, keterampilan dan inklusi, lingkungan cerdas, ekonomi cerdas, inovasi produktivitas dan kesetaraan akses Program Smart Village saat ini telah dilaksanakan di Provinsi Lampung dengan 4 desa sebagai prototipe Yaitu Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran Desa Podomoro, Kecamatan Prenseu, Kabupaten Prenseu Desa Seribawono, Kecamatan Bandar Seribawono, Lampung Timur Dan Desa Cinta Mulia, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan Sementara itu dalam arahannya, Sekretar Des Daerah Provinsi Lampung Farizal dan Minto berharap Dengan digelarnya rapat koordinasi ini menjadi media Untuk menyamakan persepsi Agar pembangunan dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat Farizal juga berpesan agar dalam pemanfaatannya teknologi harus dikelola secara baik dan akurat Serta tetap memperhatikan keamanan data untuk mencegah kerugian yang akan berdampak langsung pada masyarakat luas Siap mematapkan program Smart Village yang berbasis data kepedudukan Sebenarnya itu data kepedudukan ini menjadi basis data yang penting sekali untuk disingkronkan Karena nanti semua kebutuhan pelayanan di Kecamatan Desa, program-program itu disusul berdasarkan data penduduk Ada masukan Pak untuk program ini Pak? Masukannya, masukannya banyak yang jelas kita, data kepedudukan kita harus makin akurat Harus makin bisa bersendiriki di program-program Karena itu nanti harus ada kerjasama antara PND dengan Capil Supaya program-program di Kecamatan Desa itu punya akses ya Untuk menggunakan data kepedudukan Dari Bandar Lampung, Bila Haluan Indonesia TV melaporkan Dari Bandar Lampung, Bila Haluan Indonesia TV melaporkan